Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada sesi kali ini, pada pertemuan yang ke-6 seharusnya yang kita lakukan dengan daring ini, dengan online Kita akan membahas domain pemanfaatan teknologi pendidikan Secara khusus adalah pemanfaatan sumber dan proses belajar Kita akan membahas ini, mudah-mudahan ilmu yang akan kita diskusikan ini diberikan manfaat dan barakah oleh Allah SWT Amin Ya Rabbul Alamin Sebagai mana saudara-saudari ketahui, pertemuan-pertemuan yang lalu Yaitu terutama dua yang terakhir, yaitu domain desain dan kemudian domain pengembangan Domain desain itu adalah mengandaikan kita merancang, umpamanya membuat motor Kita rancang dengan baik motor itu berapa cc untuk kebutuhan hanya di kota atau juga bisa Yang tidak beraspal, yang punya curaman-curaman tinggi seperti banyak di Kalimantan itu Ada curaman-curaman yang tinggi, maka kita mendesainnya dengan karakter itu Desain itu baru di atas kertas Nah, pada domain berikutnya pengembangan Setelah di atas kertas lengkap, lalu kemudian kita kembangkan, kita terjemahkan apa yang di atas kertas perencanaan itu Kita terjemahkan menjadi produk yang sebenarnya Dalam contoh tadi adalah produk motor Motor sudah jadi, rencana sudah jadi, lalu kemudian dikembangkan menjadi motor Nah, ini adalah pemanfaatannya Ini adalah mengandaikan seperti manual book Manual book atau bagaimana cara memanfaatkan motor tersebut Ini juga direncanakan Dan kalau motor itu adalah, umpamanya digunakan untuk di pedalaman yang penuh Tidak ada aspal, penuh lubang gitu Maka mungkin kebijakannya, pemanfaatannya diperlukan kebijakan-kebijakan yang diatur oleh polisi Oke, saudara-saudari Kita lanjutkan ke slide berikutnya Kontinuitas materi pada sesi ini Dengan materi-materi sebelumnya Sebagaimana tergambar dalam slide ini Ini pertemuan kedua Urgensi teknologi pendidikan Dengan perkembangan ICT dan pendidikan terkini Tentu itu sangat berpengaruh sekali Tuntutan-tuntutan dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi Lalu bagaimana mengatasi Dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi Serta pendidikan terkini Dengan kita memahami urgensi teknologi pendidikan dengan filsafat-filsafatnya Yang kita ingat bersama-sama Disitu ada ontologi, epistemologi, dan aksiologi Nah, lalu kemudian kita telah mempelajari sistem teknologi pendidikan Yang DP5 ini Yang pertama desain Dua minggu yang lalu Berikutnya Demain pengembangan Seminggu yang lalu Ini berakhir pada peminatan saudara-saudari Mengenangkan teknologi cetak kah Atau mengembangkan teknologi audiovisual Atau teknologi komputer Maupun teknologi terpadu berbasis Teknologi informasi dan komunikasi Lalu hari ini kita akan membahas Tentang domain pemanfaatan Sebagaimana saya ungkapkan tadi Kalau kita ingin membuat motor Maka disitu ada gambar motor yang dirancang sebelumnya Lalu kemudian di tempat pembuatannya Itu adalah pengembangannya Lalu bagaimana manual Cara memanfaatkan dari motor Ini adalah domain kita Pemanfaatan Oke, pengertian dari Domain pemanfaatan Adalah merupakan proses pengambilan keputusan Dan tindakan menggunakan atau memanfaatkan program Kurulum, metode, dan model instruksional Bahan capai dan pendidikan Berdasarkan pada spesifikasi desain Misalnya Bagaimana suatu program film model pendidikan Atau pembelajaran diperkenalkan Atau ditindaklanjuti Dan dipolakan sesuai dengan bentuk belajar yang diinginkan Gambar ini adalah merupakan Satu contoh dari Pedoman pemanfaatan portal rumah belajar Yang alamatnya adalah belajar.kementikbud.go.id Ini namanya strategi pembelajaran berbasis teknologi, informasi, dan komunikasi Dengan memanfaatkan rumah belajar Oke, kalau saudara-saudari berkeinginan ingin mengembangkan suatu program Dari Mengatasi Buta Al-Quran di desa Lalu kemudian membuat program Dengan program rutin Tiap hari ahad Bertemu untuk belajar Al-Quran Lalu disusun kurikulumnya Nah itu adalah sebuah program Program ini bisa di-design dulu Sebagaimana domain design dulu Yang disampaikan dua minggu yang lalu Lalu bagaimana dikembangkannya Lalu bagaimana cara Memanfaatkannya dari program itu Ya ada empat subdomain Dari domain pemanfaatan ini Yaitu domain pemanfaatan Subdomain pemanfaatan Yaitu yang pertama Pemanfaatan media Yang kedua Divusi inovasi Yang ketiga Implementasi dan institusionalisasi Yang keempat Kebijakan dan regulasi Keempat-empatnya ini Saudara-saudari Itu adalah Bisa kita Pahami dengan penjelasan Di selat-selat berikut ini Apa yang dinamakan Pemanfaatan media Pemanfaatan media Pemanfaatan media itu adalah Pengambilan keputusan Berdasarkan Dikasi desain Pembelajaran Jadi proses Pemanfaatan media Merupakan proses Pengambilan keputusan Berdasarkan pada Spesifikasi desain Pembelajaran Atau Domain desain Yang kita pelajari Misalnya Bagaimana satu film Diperkenalkan Atau ditindaklanjuti Dan dipolakan Sesuai dengan Bentuk belajar Yang diinginkan Ini tidak sama Dengan penjelasan Di Di selat Sebelumnya Karena media Ini adalah Contohnya media Tetapi Kalau Yang Selat Sebelumnya Itu termasuk Program Kurikulum Model pembelajaran Itu adalah Merupakan Direktorat Perpustakaan Sambut Mahasiswa baru Tahun 2019 Tahun 2020 Melalui Sosialisasi Perpustakaan Di Fakultas Dan Prodi Nah ini adalah Salah satu langkah Bagaimana Memanfaatkan Sumber Belajar Yang ada Di Perpustakaan UII Untuk Mahasiswa Mahasiswa Saudara Saudari Bagaimana Pemanfaatan Media ini Lebih Detailnya Ini ada Model Asure Model Asure Dapat Dipakai Sepakai Ajuan Prosedur Untuk Merancang Pemilihan Dan Pemanfaatan Media Pembelajaran Jadi Apa Yang menjadi Subyek Dari Pembelajaran Kita State Objektif Atau Merumuskan Tujuan Select Media And Material Yaitu Memilih Media Dan Bahan Utilize Media And Material Menggunakan Media Dan Bahan Require Learner Participation Yaitu Melibatkan Besar Ketak Didik Dan Yang Keenam Evaluasi Dan Revise Penilaian Dan Revisi Ini adalah Langkah-langkah Detailnya Contoh Pemanfaatan Yaitu Yang pertama Persiapan Nanti Yang kedua Ada Pelaksanaan Dan Yang ketiga Ada Tindak Lanjut Persiapan Yaitu Penyusunan Rancangan Pemanfaatan Video Pembelajaran Ataupun Produk Produk Media Yang lain Yang terintegrasi Dengan Program Pembelajaran Atau RPP Atau Kalau Di Perbulan Tigi Namanya RPS Kegiatan Kegiatan Sebelum Memanfaatkan Program Video Pembelajaran Misalnya Menyiapkan Beserta Didik Beserta Didik Diminta Mempersiapkan Buku Alat Tulis Dan Peralatan Lain Yang Diperlukan Mengatur Tempat Duduk Beserta Didik Agar Semua Beserta Dik Menyaksikan Program Video Pembelajaran Dengan Baik Berikan Apresepsi Atau Tujuan Yang Ingin Dicapai Setelah Penanyangan Video Ini adalah Persiapan Persiapannya Yang Tentu Perlu Disiap Dilakukan Dengan Yang Kedua Langkah Yang Kedua Contoh Pemanfaatan Yaitu Pelaksanaan Yaitu Selama Menyaksikan Program Video Pembelajaran Guru Hendaknya Mengawasi Kegiatan Beserta Didik Selama Mengikuti Program Sehingga Berjalan Dengan Tertik Kemudian Tindak Lanjutnya Yaitu Setelah Selesai Penanyangan Program Video Pembelajaran Guru Hendaknya Memberikan Penjelasan Atau Ulasan Terhadap Materi Yang Terlalu Dibahas Dan Pembelajaran Yang Saya Letakkan Di Google Classroom Bisa Juga Dengan Menggunakan Zoom Kahud Quisis WA Group Hangout Dan Lain Lain Ini Adalah Penjelasan Dari Subdomain Pemanfaatan Media Dari Domain Pemanfaatan Ada Pun Subdomain Yang Kedua Dari Domain Pemanfaatan Yaitu Difusi Inovasi Difusi Diartikan Sebagai Proses Suatu Inovasi Dikomunikasikan Sebuah Inovasi Di bidang Pendidikan Tidak Akan Bisa Diterima Oleh Masyarakat Banyak Oleh Siswa Kalau Tidak Dikomunikasikan Di Aksian Contoh Rumah Belajar Tadi Yang Dikembangkan Oleh Kemendikbud Kalau Tidak Ada Sosialisasinya Tentu Tidak Bisa Dipakai Oleh Masyarakat Masyarakat Tidak Mengerti Bahkan Kalah Oleh Program-program Yang Berbayar Semacam RG Itu Itu Adalah Pentingnya Dari Sebuah Divusi Yaitu Suatu Inovasi Itu Dikomunikasikan Atau Diadaptasi Di Tengah-tengah Subyek Masyarakat Atau Sesuai Dalam Proses Divusi Terjadi Interaksi Antara Empat Elemen Yaitu Karakteristik Inovasi Itu Sendiri Bagaimana Informasi Tentang Inovasi Dikomunikasikan Waktu Dan Sifat Sistem Sosial Dimana Inovasi Diperkenalkan Ya Karakteristik Inovasi Itu Jadi Ya Kalau Video Butuhkan Listrik Ya Tidak Mungkin Itu Dipakai Di Tengah Hutan Yang Tidak Ada Listrik Maka Kalau Seperti Itu Bahwa Kita Membutuhkan Satu Media Pembelajaran Di Tengah Hutan Yang Tidak Menggunakan Yang Membutuhkan Listrik Tapi Itu Adalah Menjadi Salah Satu Karakteristik Dari Pengguna Karakteristik Dari Dari Masyarakat Penggunanya Yang Harus Kita Pahami Maka Kita Mengembangkan Teknologi Pendidikan Yang Sesuai Dengan Orang Orang Di Hutan Umpamanya Memanfaatkan Gambar Yang Bisa Kita Bawa Ke Dalam Hutan Artinya Begini Saudara Saudari Ada Yang Tanya Apakah Teknologi Pendidikan Itu Bisa Dimanfaatkan Di Daerah-daerah Terpencil Yang Tertinggal Yang Belum Ada Media Sarana Prasarana Kalau Kalau Kita Memahami Teknologi Pendidikan Sebagai Satu Media Pendidikan Itu Adalah Yang Ada Sebuah Sistem Bukan Produk Artinya Produk Itu Dikembangkan Sebagaimana Sistem Dan Sistem Itu Tentu Memperhatikan Dari Karakteristik Pengguna Yang Dituju Oke Berikutnya Ada Istilah Juga Desiminasi Dan Divusi Inovasi Yaitu Sebelum Divusi Inovasi Penting Dilakukan Proses Desiminasi Yaitu Kegiatan Yang Sengaja Dan Sistematis Untuk Membuat Orang Lain Sadar Adanya Suatu Perkembangan Dengan Cara Menyebarkan Informasi Ya Contoh Saja Bagaimana Untuk Lockdown Ini Kalau Berbahaya Maka Terjadi Kekacauan Maka Perlu Diberikan Satu Desiminasi Untuk Membuat Orang Orang Lain Ini Sadar Bahwa Lockdown Itu Penting Itulah Yang Desiminasi Itu Lalu Dari Dalam Sebuah Karya Karya Di Dalam Teknologi Pendidikan Maka Ya Perlu Disosialisasikan Dengan Baik Betapa Pentingnya Untuk Menggunakan Teknologi Pendidikan Sebagai Salah Satu Contoh Itu Tadi Bahwa Rumah Belajar Yang Ada Di Laman Belajar Kementikbud Go ID Itu Penting Apalagi Dalam Masa-masa Seperti Ini Disiminasi Merupakan Tujuan Awal Dari Difusi Inovasi Langkah-langkah Difusi Menurut Roger Tahun 1983 Adalah Pengetahuan Artinya Memberi Pengetahuan Kepada Subjek Contoh Untuk Lockdown Itu Informa Informa Tentu Inovasi Selalu dilakukan berbasis kebutuhan masyarakat Artinya kalau kebutuhan masyarakat itu memerlukan pemanfaatan teknologi canggih Maka ya kita harus memanfaatkan seperti teknologi digital, teknologi komputer, teknologi jaringan internet dan yang lain Tujuan utama aplikasi teknologi baru hasil inovasi adalah untuk meningkatkan mutu pembelajaran Efektivitas dan efisiensi Saudara-saudari ini yang paling penting menurut saya bahwa inovasi itu bertujuan untuk meningkatkan mutu pembelajaran efektivitas dan efisiensi Mereka karenanya tadi kita contohkan kalau di dalam hutan tidak ada listrik ya kita tidak mungkin pakai LCD Maka apa yang bisa lebih efektif di sana umpamnya menggunakan gambar Nah menggambar itu pun harus disesuaikan dengan karakteristik dan materi yang akan dihasilkan yang kompresif itu sangat penting Tidak kemudian tiba-tiba Jadi metode dan strategi pembelajaran juga merupakan sebuah inovasi dalam pembelajaran Nah ini program studi PAI ini mengembangkan IBR sebagai sebuah model pembelajaran Atau model pembelajaran IBR, model pembelajaran IKROBIS MIROBIT yang pernah saya tunjukkan kepada saudara-saudari dulu Kalau ingin mengakses itu ada saya letakkan di link s.id garis miring artikel IBR Kalau ingin adalah metode pembelajaran yang merupakan sebuah inovasi di dalam pembelajaran Itu saudara-saudari untuk subdomen yang kedua Ini adalah subdomen yang ketiga Subdomen dari domen ketiga Domen pemanfaatan Subdomen implementasi Dan institusionalisasi Yang pertama, begitu produk inovasi telah dikembangkan atau diadopsi proses implementasi dan pemanfaatan dimulai Ini tentu sangat penting kalau tidak diimplementasikan hanya sebagai satu produk hasil pengembangan, hasil inovasi Oleh karenanya, saya menyampaikan kepada saudara-saudari semuanya mengapa saya membuat contoh-contoh di dalam pertemuan yang kemarin Itu saya mencontohkan, training remaja efektif dengan multimedia, itu adalah dengan harapan bisa dipakai Lalu kemudian ada buku ikhtiar mengabadikan cinta suami istri, itu ya bagaimana itu bisa dipakai Artinya contoh-contoh itu saya berikan agar satu saat kalau saudara-saudari membutuhkan bisa memakai itu atau menginformasikan kepada orang lain Yang saya kembangkan belum selesai ini adalah yang ada di psikologi Yaitu Islamic Personality Development yang saya kembangkan Yang kedua, bidang implementasi dan institusionalisasi atau pelembagaan yang didasarkan pada penelitian di Indonesia belum berkembang sebaik bidang-bidang yang lain Nah ini keluhan banyak pihak ya, termasuk presiden kemarin mengungkapkan penelitian-penelitian di Indonesia Perguruan tinggi perlu dikonekkan dengan kebutuhan-kebutuhan masyarakat Artinya jangan sebuah hasil penelitian itu hanya menghuni rak-rak, menghuni di jurnal-jurnal bukan Tetapi bagaimana bisa diimplementasikan Oleh karenanya saudara-saudari saran saya nanti kalau Anda membuat skripsi Buatlah skripsi yang itu kalau selesai skripsi maka bisa dimanfaatkan Dimana paling tidak di tempat saudara-saudari melakukan penelitian Tujuan dari subdomen yang ketiga ini adalah Tujuan implementasi dan institusionalisasi adalah menjamin penggunaan yang benar oleh individu dalam organisasi Jangan sampai kalau tidak ada implementasi dan institusionalisasi ini penggunaannya tidak optimal Yang pada akhirnya akan merugikan Ruginya adalah biayanya sudah besar tetapi tidak bisa dipakai Tujuan institusionalisasi adalah untuk mengintegrasikan inovasi dalam struktur kehidupan organisasi Nah ini agar bisa lebih lengkap, lebih komprehensif perubahan-perubahan itu Contoh kalau di Belajar.kemedikbud.go.id tadi itu Itu namanya sudah diinstitusionalisasikan Ini sudah menjadi satu kebijakan Nah tentang kebijakan ini dibahas pada subdomen yang keempat Yaitu kebijakan dan regulasi Kebijakan dan regulasi adalah aturan dan tindakan kepada masyarakat Yang dapat mempengaruhi penyebaran atau difusi dan pemanfaatan teknologi pembelajaran atau teknologi pendidik Ya seperti regulasi pemerintah itu Untuk umpamanya menggunakan sumber belajar Ini yang saya sebutkan tadi belajar.kemedikbud.go.id Yang lebih jelas lagi itu regulasi itu seperti ini Sekolah wajib gunakan buku rekomendasi puskurbuk Puskurbuk itu pusat kurikulum dan buku Sekolah wajib gunakan buku Ya begitu itu contoh dari sebuah regulasi Regulasi biasanya dihambat oleh permasalahan etika, ekonomi Misalnya hukum, hak cipta yang dikenakan pada pengguna teknologi Baik untuk teknologi cetak, teknologi audiovisual, teknologi berbasis komputer maupun teknologi terpadu berbasis ICT Umumnya kita menggunakan potongan-potongan video yang ada yang kita peroleh di youtube Itu melanggar Anda membuat brekson dengan menggunakan lagu-lagu yang tanpa izin, tanpa royalti itu boleh atau enggak Hal-hal-hal seperti itu yang dimaksud permasalahan etika, hukum, hak cipta, dan yang lain-lain Itu saudara-saudari yang bisa saya sampaikan pada pertemuan yang ke-6 ini Ini adalah contoh dari sebuah pemanfaatan Pemanfaatan dari teknologi pendidikan Ini diposting di web agar menjadi panduan masyarakat Contoh lagi umumnya Ini ada di perpustakaan nasional Ada namanya pengembangan Pengembangan ini tentu didesain dulu Namanya e-resource Nah kemudian ini adalah aturan-aturan pemanfaatannya Oke saudara-saudari insyaallah menjadi lebih paham lagi Apa yang tiga hendak saudari untuk membuat Membuat produk teknologi pendidikan sesuai dengan peminatan itu Anda bisa membuat seperti ini Ada gambar motornya, ada rencana-rencananya Mau membuat bangunan ada gambar-gambar insinior bangunannya dan yang lain-lain Ini yang saya contohkan tadi Ini adalah regulasi Regulasi Ada pertanyaan Silahkan disampaikan melalui www.s.id Garis miring Tanya dosen Ini saya letakkan disini Sekaligus presensi melalui Google Form tadi Oke saudara-saudari Apa yang kita pelajari Mudah-mudahan Manfaat Tetap jaga kesehatan Dan Tetap Ikhtiar Konektivitas Dengan Sang Maha Di hidup kita Yaitu Allah subhanahu wa ta'ala Terima kasih Alhamdulillahirrahmanirrahim Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih